selamat menikmati nah setelah itu silahkan kalian tentukan lokasi yang ingin kalian tambahkan maps misalkan disini kemudian untuk memperjelas mapsnya kalian bisa pilih dengan mode satelit kalian bisa klik ini klik ikon ini kemudian kalian pilih satelit nah setelah itu kalian klik bagian sini dan seperti ini dan kemudian kalian tentukan uzaha kalian yang ingin kalian tambahkan atau titik dimana yang ingin kalian tambahkan misalkan disini saya akan tambahkan pada bagian sini ya dengan cara kalian tahan beberapa detik nah kemudian silahkan kalian swipe ke atas setelah itu kalian pilih tambahkan tempat nah pada bagian ini silahkan kalian klik nama tempat pada nama tempat ini silahkan kalian tulis kategori usaha kalian jadi jangan nama brandnya tapi kategori usaha kalian misalkan disini adalah ayam bakar Rifki Els seperti ini atau ayam bakar Rifki nah seperti ini jadi yang belakang ini adalah nama brand kita dan ayam bakar ini adalah kategori usaha kita misalkan potong rambut kalian bisa tulis potong rambut Rifki misalkan jus buah kalian bisa tulis jus buah Rifki jadi nama brand itu jangan di depan tapi di belakang seperti itu nah setelah itu pada kategori kalian bisa klik kategori pada bagian ini karena disini elemennya adalah ayam kalian bisa tulis ayam jika elemennya itu jus buah kalian bisa tulis buah jika elemennya itu ternak lele kalian bisa tulis ternak dan sebagainya kalian bisa sesuaikan saja nah disini saya elemennya ayam saya tulis ayam disini kemudian kalian bisa pilih nih disini yang sesuai dengan toko atau usaha kalian apa misalkan disini adalah restoran hidangan ayam kalian bisa klik ini kemudian kalian bisa scroll ke bawah pada bagian tambahkan detail lainnya kalian bisa klik panahnya ini setelah itu jam buka kalian bisa klik kemudian kalian bisa edit semua jam buka nah misalkan disini saya buka dari hari Senin sampai hari Sabtu oleh karena itu pada hari Minggu M saya hilangkan kemudian pada jam buka saya klik misalkan disini saya buka jam 8 pagi kemudian kalian pilih set kemudian jam tutupnya misalkan jam 21.00 seperti ini kemudian kalian pilih set setelah itu kalian pilih simpan kemudian kalian pilih simpan setelah itu kalian scroll ke atas lagi kemudian pada bagian kontak kalian bisa tambahkan kontak kalian misalkan disini seperti ini nah kemudian kalian scroll ke atas nah disini ada situs kalian bisa tambahkan situs kalian atau link instagram toko kalian atau usaha kalian atau link twitter atau link tiktok terserah gitu nah disini kalian bisa tambahkan pada bagian ini kemudian pada bagian tentang kalian bisa tambahkan atau tidak jika tidak kalian bisa pilih saya tidak tahu jika iya kalian bisa pilih bulannya apa misalnya disini bulan Februari tahun 2024 seperti ini kemudian kalian pilih simpan nah ini yang paling penting pada foto tempat kalian usahakan foto tempat usaha kalian bisa foto makanan bisa foto tempatnya atau lokasinya bisa foto menunya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan usaha atau toko kalian seperti itu nah disini ini sangat penting ya karena untuk mempercepat verifikasi dari google apakah tempat yang kalian tambahkan itu benar adanya atau tidak nah disini saya tambahkan foto misalkan disini saya gunakan foto ini ya ini adalah contoh foto contoh misalkan disini menunya ini ayam goreng itu ada menu nasi gorengnya kemudian kita pilih selesai nah setelah itu silahkan kalian pilih kirim jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian tunggu beberapa saat biasanya ada notifikasi di atas nah disini kalian bisa cek dengan swipe ke bawah nah disini ada notifikasi publikasi kalian bisa klik nah pada bagian ini kalian bisa cek nih nah jika kalian ingin mengelola usaha ini kalian bisa pilih ya mulai nah jika kalian ingin melihat kalian bisa pilih lihat perubahan yang anda buat nah biasanya mapsnya itu akan tampil satu hari setelah kalian buat misalkan disini saya membuat pada jam 16.30 oleh karena itu mapsnya akan tampil 16.30 di hari berikutnya seperti itu nah jika kalian ingin melihat titiknya benar atau salah kalian bisa pilih lihat perubahan yang anda buat klik ini nah titiknya benar titiknya ada disini ya ternyata benar kemudian untuk mengelolanya kalian bisa cek email lagi kalian bisa scroll ke atas nah disini apakah anda mengelola yang bakar Rifki kalian bisa pilih ya mulai nah jika sudah muncul seperti ini kalian bisa pilih kelola sekarang kemudian kalian bisa verifikasi dan lanjut ke langkah berikutnya seperti itu aja nah kemudian untuk menjadikan lokasi usaha atau toko kalian menjadi nomor 1 di wilayah kalian misalkan di Jogja atau di Jakarta atau di wilayah kabupaten atau di wilayah desa kalian bisa menonton video yang ada di link deskripsi di video ini nah disitu ada cara untuk menaikkan level usaha di Google Maps agar menjadi peringkat 1 di wilayah kalian sehingga akan memperlancar kesuksesan dari toko kalian dan seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin bergembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati